Tapi liat aja nanti Aku bukan cuma akan labrak perempuan itu Tapi aku akan buat Perempuan itu menyesal semua hidup Terima kasih Itu dia ruangannya Terima kasih Ayo bang Kita lanjutin Maman caranya Bu Ito Tamu siapa? Mau ngapain? Saya Saya Tolong 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 sustar Suster Tolong sustar Suster Tolong Tolong sustar Tidak 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 Apa sih ini? Kenapa bukan Bu Masitonya? Perasaan tadi Rani bilang Bu Ito di ruangan Dahlia Apa saya salah dengernya? Eh Bone juga saya Aduh Aduh Bikin panik aja Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh kan Mama Mama Sayang Nek Ito Mas Natan Eh Natan Jantuk Nek Ito kayak gitu dong pencel-pencel Nanti Nek Ito nya sesek lagi Emang gitu ya Nek? Tapi kok Nek Ito tiba-tiba pulang? Kondisi Bu Masito sudah makin stabil Alhamdulillah Dan kalau sampai besok Tensi Bu Masito terus normal Ibu sudah boleh pulang ya Kalau begitu Saya permisi dulu Baik terima kasih dokter Susten Wak Kita ikutin aja pak kata ke dokter tadi Pulangnya besok aja ya Enggak Rani Gua harus pulang sekarang Karena bisa saja Jaga setiap saat datang kesini Gua gak mau ketemu Jaga lagi Rani Ini yang demi kebaikan kita bersama Sebenernya apa yang dibilang Wak Ito Ada benernya juga Iya Wak Coba Rani ngomong sampai akhir rumah sakit ya Kalau kita bisa pulang sekarang Kita pulang sekarang Sebentar ya Wak Mas Natan Mas Natan Nenek pengen cepet-cepet pulang Karena kalian juga sama Mas Natan Horeh Aku bisa peluk lama Ya Bu Ito Bu Ito Padahal baru aja Nunu mau besok Bu Ito ke rumah sakit Eh Bu Itonya udah baru pulang Gak bisa repot-repot Nung Kan kita ketemu di sini juga Tapi kan beda Bu Ito Oh iya Nung Bu Ito harus bed rest total satu sampai dua hari Jadi Bu Ito gak bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga Tolong kamu handle dulu ya Siapnya Bu Ito denger sendiri kan apa katanya Jadi Bu Ito mending istirahat aja Biar Nung yang kerjain semua Biar Nung juga yang rawat Bu Ito ya Bunda Biar saya aja Yang rawat Dan jagain Nana Bunda kan pasti capek udah ngurusin rumah tangga Jangan Neng Kamu kan sekolah Gak apa-apa sih Itu ide bagus tuh kalo misalnya sama Aleksia mau jagain Bu Ito Biar besok Saya langsung ke sekolahnya Aleksia ke Bu Nadine Minta izin sampai Aleksia gak sekolah Nah sayang ngapain kamu dateng langsung ke sana Ijinnya lewat telepon aja Gak enak dong sayang Aku juga kedateng ke sana itu sekali terima kasih sama Bu Nadine Karena udah nyamak Bu Ito tuh misalnya Aduh makin deket aja ini sih mereka bisa saling tau Ini pasti gak menjaga perkara baru-barunya ya Ini pasti gak menjaga perkara baru-barunya ya Jangan menjaga perkara baru-barunya ya Yah mah namanya gak sopan Urang walaupun baik-baik malah dirijek Oke Gapapa rejek aja terus Saya akan telepon terus Sampai kamu angkat telepon dari saya Halo sayang Nah gitu dong Diangkat telpon dari saya Sayang Kamu itu emang bener-bener pinter ya Semalam saya ke rumah sakit Dan ternyata Bu Itoh udah gak ada disana Pinter kamu Untung aku nurutin Bu Itoh yang maksa pulang Percuma Kamu gangguin aku terus Dengar ya Jaka Aku gak akan nurutin Permintaan kamu Walaupun sepeser pun Oh gitu Jadi kamu berani sama saya Kamu nantangin saya Ya Oke Kalau gini cara mainnya Saya akan segera cari tau siapa suami kamu Dan saya akan bongkar semua rahasia kamu Semua nyaran Hadir Eh Bu Bu Itoh udah pulang belum? Udah Bu Semalam Alhamdulillah Bu ya Oke kalau gitu Ya Swiss Saya gak takut seman-seman Tunggu tanggal mainnya Siapa yang telpon? Bukan siapa-siapa Siapa yang ancam kamu mbak? Kenapa ditutupin? Itu bukan urusan kamu Sandri Urusan Mbak Rani itu urusan aku juga Karena itu menyangkut kakak dan juga keponakanku semata wayo Kalau sampai ada apa-apa sama Mas Doni dan juga Nathan Karena Mbak nutupin sesuatu dan gak jujur Gimana? Jadi mendingan mbak kasih tau siapa yang ancam mbak Enggak ada Sandra Mau berapa banyak lagi rahasia yang kamu simpan mbak? Ayo lah Mendingan kamu jujur sama aku Kasih tau aku siapa yang ancam kamu Kamu pikir Cuma aku yang nyimpan hasil Kamu pikir sama ini Mas Doni gak nyimpan hasil Biarpah Mas Doni bilang sama aku Kalau dia akan baru cerita tujuh bulan lagi Tapi aku udah tahu Tapi aku diem aja Tapi liat aja nanti Aku bukan cuma akan labrak perempuan itu Tapi aku akan buat Perempuan itu menyesal semua hidup Oh mbak Mbak Rani gak usah ngobongnya aneh-aneh Mas Doni itu bukan tipe orang yang seperti itu Oh iya Kita liat aja Siapa yang bantar Kamu Atau aku Padahal sebenernya aku masih belum tahu Siapa selingkuhannya Mas Doni Aku sengaja bilang kayak gitu Karena Sandra pasti bakal ngaduk ke Mas Doni Mas Doni bakal panik Dan aku tinggal nunggu Mas Doni berbuat kesalahan Dan kasih petunjuk siapa selingkuhannya Oh Jangan ayo Em Wow Mel